Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait manajemen basis data di OREC ke-19C. Nah, saat ini seharusnya kalau untuk pembahasan teori, kalian sebenarnya sudah mengenal namanya IRD ya? IRD. Iya, Bu. Ini desain untuk apa namanya, entity diagram. Sebelum kalian membuat desain, membuat database, kalian mendesainkan dulu database-nya. Seperti itu kan ya. Nah, jadi materi kali ini adalah kilas balik terkait dengan IRD. Sekaligus untuk praktikumnya kita nanti mengkonfigurasi terkait Oracle Net Configuration melalui SQL Plus gitu ya, di OREC ke-19C. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau meng-assess kontainer yang ada di OREC kemudian konektor database-nya, itu juga bisa melalui Oracle Net Configuration gitu ya. Nah, kalau yang terkait ARD, itu kalian sebenarnya sudah pernah, masih ingat nggak kira-kira? Insya Allah ingat, Bu. Yang ini, kelihatan nggak? Nah, terkait entity data ya. Jadi, DBMS apapun, baik yang di MySQL ataupun di OREC, itu sebenarnya tetap dia menggunakan diagram form relationship antar entity-nya gitu ya. Nah, DBMS ada di posisi dia belajar pada DBMS komponen terkait ada di DL, Data Definition Language, kemudian DML atau SQL, kemudian software yang mengontrol akses untuk ke metadatanya sama ke physical database-nya. Nah, penggunaan umumnya ya DBMS ya ada di sini. Kalian biasanya pakai MySQL, PHP Admin, silahkan. Cuman untuk saat ini kita menggunakan, tetap menggunakan ORECLE ya, ORECLE 19G. Nah, proses desainnya tetap kita harus memodelekan konsep database, jadi model database-nya seperti apa, kemudian dimapping-kan dari yang hanya pemodalan, kemudian kita spesifikasikan, betul ya, sendiri, baru kita akses ke physical design. Jadi, untuk langkah-langkah desain database, pemodalan perancangan sistemnya itu seperti apa, kemudian baru dimapping-kan, nanti koneksing kemana, primary key-nya, kemudian foreign key-nya, kemudian apapun misalnya mau diindexing, diindexing yang mana, seperti itu ya. Baru setelah membuat model database-nya, ini diklasifikasikan. Misalkan nanti di bagian entitasnya itu, perentitasnya itu ada apa saja, mau ada entitas member, entitas buku, atau entitas apapun itu, di situ dia akan berelasi. Nah, relasinya itu dia akan menjadi entiti sendiri biasanya. Kadang ada yang digabungkan, kadang ada yang menjadi entitas sendiri, tergantung programnya. Nah, setelah berurusan dengan entitas, lanjut ke urusan relationship-nya. Masih ingat want-to-one, want-to-many, many-to-many, masih ingat ya? Masih, Ibu. Berarti kalau misalnya kita lanjut ke tahapan langsung ke SKL, kalian saya suruh buat untuk ERD-nya dan lain sebagainya sudah hafal di luar kepala ya? Ya, oke. Berarti di sini ada semantik data model-nya kayak gimana, kemudian entitas sendiri apa, atribut apa, gitu ya, tipe-tipe atribut, kalian harus hafal ya. Kalau ini desain diperlukan ketika kalian skripsi nantinya, jadi desain relationship-nya seperti apa, kemudian, apalagi ya, sudah sih, itu terkait ERD. Kemudian kita lanjutkan untuk yang praktek terkait Oracle Net Configuration Assistant melalui SKL Plus. Kemarin kalian sudah mencoba untuk connect ke sistemnya pada bisa semua enggak? atau ada yang gagal? Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, enggak ada yang enggak bisa ya? Ada yang error, enggak ada kan? Ada, Bu. Error di mana? Oracle-nya enggak bisa dibuka, Bu, sampai sekarang. Laptop-nya mungkin itu. Apa speknya enggak? Enggak. Oh, gitu. Iya, laptop-nya tiba-tiba mati, gitu. Kamu nyalakan SKL, apa, Oracle di Windows-nya itu ada lambang kayak gini, enggak ada lambang Oracle, gitu? Iya, ada, Bu. Ada Oracle. Kemudian kalian coba di CMD terus SKL Plus, gitu? Keluar enggak? Oh, belum nyoba kalau gitu. Iya, Nanda, coba. Enggak apa-apa, coba aja sekarang. Biar tahu. Tadi, siapa itu yang gagal itu? Tadi. Ira. Ira. Selain Ira. Selain Ira. Selain Ira, ada enggak? Beri skip buat videonya. Kemarin itu. Nah, saya. Tadi, kita kata-kata di mana. Bersung. Lihat, kita akan sistem. Oh iya, Ani. Oke, berhenti, stop share. Ini apa nih cerahnya? Oh iya. Tapi nggak kecil suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat semuanya, kembali lagi dengan saya. Untuk berkualian kali ini, kita akan membahas kait penggunaan atau pembuatan database baru dengan menggunakan... Nah, kalian masuk ke database configuration assistant kan? Jadi mau create, tadi ada apa sih? Mau create, manage, bahkan delete database ya tinggal delete sebenarnya kan? Kalau mau mendelete. Nah, kalian bisa manage, bisa flagable dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan kalian nggak bisa akses database configuration assistant. Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Nah, itu kalian isi nantinya. Nanti saya upload kan dia. Kemudian pilih yang general purpose. Setelah itu pilih misalkan mau database-nya ORC atau karena ORC sudah diinstal di awal, itu misalnya kalian mau ganti namanya juga nggak masalah. Pokoknya hafal. Dan tolong dicatat semua apa ya, apa yang kalian install ketika di oracle itu password dan lain sebagainya harus dicatat. Nah, kebedanya kalau yang versi 11G sama yang versi 11G ini ada di pdb-nya. Jadi, container untuk kemudian di database-nya. Kita perlu membuat create container database. Membuat container database baru. Misalkan menggunakan database base nantinya di pdb. Nah, kita search sendiri. Nah, pdb-nya itu mau dinyamakan apa silahkan. pdb-1, pdb-2. Pdb-2 yang pertama. Mau dinyamakan pdb-1 atau 2 atau 3 atau 4. Di mana lokasinya dan lain sebagainya. Nah, lokasinya dan lain sebagainya. Sampai kalian konfigur. Kalau yang bagian konfigur fold sama label security, ini di apa namanya, tidak dilakukan juga nggak masalah. Karena dia hanya labeling security-nya aja. Bisa dilakukan setelahnya. Nah, ini untuk pengesetan memori. Karena kita bahasanya tentang manajemen basis data. Jadi, memorinya yang dipakai mau di otomatis atau manual silahkan. Tapi biasanya tergantung dari jumlah memori kalian. Kalau misalnya dia ada 64, biasanya dia nggak mau otomatik memori manajemennya. Biasanya dia menggunakan minimal itu 3.000 mb. Tiga kalinya 3.000 mb. Jadi, 9 gigaan. Nah, kalau yang di sini, ini untuk ngetes misalnya kamu database-nya pengen diakses oleh maksimal 100 orang atau 200 orang atau kalau misalnya satu orang satu proses ya. Nah, itu bisa masuk di setting disitunya. Kemudian connection mode-nya. Terus nggak mau di dikitnya, tak mau share. Nah, kalau sample schema itu terserah kamu mau nginstall sample schema, berarti otomatis nanti ketika kalian nginstall itu sebelumnya di dalamnya itu sudah terinstall contoh-contoh skema yang sudah ada. Skema itu yang pembahasan terkait nanti desain skema ERD, desain database-nya, entitasnya apa aja, ada berapa tabel. Nah, di situ harus buat skemanya. Nah, sampai di sini paling kemarin ada yang itu ya. Nah, ini ya. Contoh ketika kamu buat listener, kamu buat listener langsung sendiri, berarti port-nya pakai 1, 5, 2, 1. Tapi kalau misalnya kamu buat kayak brush gitu ya, buat sendiri, eh, buat sendiri yang tadi itu. Mana? Eh, ini bukan masih fail. Nah, ini brush-nya buat sendiri. Nah, port-nya itu dihafal ya. Brush-nya ternyata 1, 5, 5, 5. Nah, nanti ketika membuat dengan ini, kamu pakai listener-nya terserah di port-nya, yang penting kamu hafal port-nya di bagian apa, PCP IP-nya, pakai PCP IP apa protokol yang lain, itu listener buat kita sebagai listener client-nya. Jadi, untuk ketika di network, ada database-nya mau diakses ke macam-macam, nah, konfigurasi di network-nya itu nanti seperti apa? itu berpengaruh ke listener. Nah, itu setting untuk file system-nya, mau kamu taruh di mana, kemudian file recovery-nya berapa, itu juga dilihat, mau pakai itu port-nya 1, 5, 5, silahkan. Nah, hubungi berisikin install 2 ya, kadang rancu, 1, 5, 2, 1, atau yang lainnya. Nah, kalau udah tinggal nginstall, kemudian selesai. Nah, itu sekilas terkait yang kemarin. Bu mau tanya. Boleh, silahkan. Saya tetikan kemarin-kemarin bisa di CMD itu. CMD, ya. Iya. Tapi lupa, karena Sandi. Oh. Buatlah kita. Enggak. Gimana caranya? Kamu bisa show apa? Gimana? Biar ditunjukkan. Soalnya nanti kalau misalnya saya merubah, terus kamu nggak percaya ya, lu berisikin kalau bisa. gitu. Jadi... Dicontohkan ini. Saya share screen, tak? Boleh, kamu share screen, tak? Berisi yang share screen. Ya, tiap yang saya kemarin bisa. Oke. Host disable participation screen. Oh, masih host disable. Oke, sudah. Ya. Sudah bisa kelihatan, Bu. Ini sistem ya, Bu, ya? Ya, sistem. Pas buat yang pernah saya set. Pas install nggak di itu? Nggak dicatat? Sudah, sudah. Tuh, pernah itu. Sudah pernah saya sukses. Nah, terus? Ternyata seperti ini. Nah, ini valid. Oh, valid. Ini baru hari ini. Oke, sekarang kamu buka CMD. Pakai screen aja, screen. Screen? Ah, sharing screen. Sharing-nya pakai sharing screen. Jadi biar ini kelihatan. Jangan di-close ini. SQL Plus-nya jangan di-close. Ya. Jadi kan nanti ada dua, tuh. CMD sama ini. Sudah, Bu. Nggak kelihatan. Minimash. 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 Taruh di pojok kanan sama pojok giri. Bisa nggak? Masih nggak kelihatan, Bu? Nggak. Sudah, Bu. Oke. Yang satunya CMD. Iya, ini. Itu masih scale-close. CMD top. Iya, CMD top. Oke. Oke. Silah, Bu, ya. Oh, nggak usah di-credein. Nggak usah di-credein. Oke, kamu. Jadi kalau di database Oracle, kita punya tiga user ya? Ada sistem, ada SIS, ada SIS DBA. Iya. Nanti keterangannya, nanti. Belum sekarang, tapi sekedar tahu aja. Nah, kalau misalnya kamu lupa password di sistemnya, kamu tulis SQL plus slash, spasi slash. spasi slash spasi S S S S spasi SIS DBA SIS SGS SGS DBA Ender Kan udah bisa masuk ya Coba kalau misalnya mau tau itu usernya apa So user T koma Nah ini kan kamu berarti Login sebagai SIS DBA atau User SIS ya SIS DBA sendiri SIS sama Sistem gitu ya Nah sekarang kamu disini setelahnya User Sakti ketika Apa namanya Si Data base administratornya Lupa pasur sistem ya Karena kebanyakan yang di install misalnya Nah ini salah satu cara Tapi harus dilakukan di local hostnya sendiri Kalau mau disetting network Kamu harus pakai yang Oracle Net Configuration itu dulu Tapi harus dinyalakan Dinyalakan dulu Listenernya Apa itu namanya Nah sekarang kita mau mengganti Password user system ya Alter Kamu kan udah pernah Apa Wari Ayo Kalau merubah apa Alter Spasi User Spasi User apa yang mau kamu berubah tadi User system Ya udah User system Spasi Identified by Identified by Identified by Mau passwordnya apa Oh berarti ini yang baru ya Ya Nusa 123 Paling gampang guys Ini bebas ibu gak pakai Tentu yang besar kecil Koma titik Enggak Kalau kamu mau pakai koma titik Dan anda Apa Ad gitu Atau anda crash Silahkan Pokoknya hafal ya Iya Bismillah Kalau gak hafal ya Lakukan yang kayak tadi Terus titik koma Nah Sudah ya Kemudian Back ke situ Ke sistem Ini ya Iya Iya Sopi Kamu installnya Cuma satu aja Atau dua Masih invalid Sistem app Sistem app Kamu lihat Windowsmu Itu kan ada Windows Ini Ya Lihat Oramu ada berapa Oracle Yang ini Kebawah 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 Cari OOO Nah itu kan Orangkurnya Di dua tuh Di lantung Iya Dua-duanya Atas sama bawah Atas Sik 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 ngomong misalnya etapa aja eto rcl atau kayak berisik kalau misalnya itu sistem eto rcl sama riski at demo mbd di laporanmu kamu install pake nama apa Oh yang nama itu tayang ganti nama tes itu ya sistem etapa ini ada dua sistemnya Oh cara taunya ini nih seks cara taunya ya coba kamu login ke sistem tadi sistem tapi at yang ini langsung ntar berarti lrcl lrcl ini ntar coba pake yang Agusti tuh Masuk gak? i think oh yaudah ini nih nih ya kamu masih di user alter select ngeliat itu database nya aja select spasi name kan kamu misalnya tuh ada dua tuh spasi from 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 spasi v v dollar v aktif maksudnya v dollar v aktif database v bentar v dollar dolar 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 tanda dolar tuh lho oh alah oh alah tanya crash database database di koma itu lho Agust namanya berarti sistem kamu loginnya tadi search bukan cmd tapi jangan yang disini jangan yang disini kamu buat sendiri skl plus nyalakan skl plus nah sistem at agus ntar passwordnya yang tadi Agustin 12 atau 123 lupa aku muka pisah muka pisah muka pisah itu berarti apa kamu search yang type here to search cari services yang di sini bawah 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 services nighttime ses selamat menikmati sudah dilihat dong servisnya bersih gak kelihatan itu servisnya kok keluar kemana tadi jadi dilihat disini cari yang namanya OOOO Oracle kalau bereski misalnya Oracle database nya itu ada RCL, ada Rizki, ada demo MBD kalau misalnya otomatik-otomatik berarti dia sudah jalan buktinya start semua kan ya kalau mau di stop-stop kalau tadi TNSC nya itu lagi gak bisa berarti dia harus di start dulu ya kalau Bu Rizki soalnya otomatik ini servisnya otomatik yang lainnya bisa kah? punya saya gak bisa kamu gak bisanya apa? boleh share saya gak bisa Terima kasih. 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 häufig. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. day random. DMMPD, itu kamu lihat akan keluar TCP TCPS, IPC, NMP, gitu ya. Nah, disitu untuk jelaskan protokolnya yang digunakan untuk database-mu ketika akses itu apa, gitu ya. Nah, mungkin kan SSH. Ya, misalnya pakai protokol yang TCP. Ngeceknya di mana, Bu? Ngeceknya itu di file yang namanya listener.ora. Dan file yang listener.ora itu jangan sampai hilang. Ya. Untuk kebajakan R ini. Nah, set-nya di mana? Kalau kamu install database-nya di bagian database, berarti maksudnya kalau diberi di database network admin listener. Yang ngeceknya tinggal di C, terus cari ono yang namanya listener, gitu. Nanti nggak keluar. Cari yang listener yang ora. Kecuali listener-nya kamu ganti listener exna, gitu ya. Kamu cari listener exna, misalnya. Nah, listener.ora itu ada informasi di mana informasi ini jangan sampai dihapus. Ya. Nah, di sini berusia ada listener dua. Jadi, listener yang pertama itu MSI, listener 19C, karena saya buat lagi. Nah, port-nya pakai 155. Tapi kalau pakai listener yang biasa, dia pakai hostname-nya MSI, port-nya 1521. itu yang harus diingat, ya. Kamu hostname-nya mana, MSI, kah, atau pakai apa namanya, misalnya pakai ORCL, maka pakai yang MSI kalau di komputermu masing-masing mungkin berbeda. Komputermu mungkin belum disetting, jadi hostname-nya masih localhost. Jadi, kalau localhost, kamu lihat listener-mu di port mana. Kalau misalnya port 1555, yaudah, jalankan 1555, gitu loh. Eh, faham enggak maksudnya, Brzezki? Atau ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, saya buat listener-nya itu dua. Yang pertama, listener yang pertama. Kemudian ada listener yang 19C. Jadi, diingat, ya. Atau sekarang kalian search dulu sebelumnya, Pak. Listener di CMU itu. Listener-nya itu hostname-nya namanya apa? Localhostka atau ganti, yaudah, ya. Kemudian portnya berapa? Kita cek, ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah, lanjut ke TCP. Kemudian masuk, gitu ya. Misalnya MSI 1521, gitu ya. Pakai yang standard. Kalau misalnya pakai yang listener 19C, berarti aku pakai yang use another code number yang satu, berapa ini? Tuh, 1555, gitu ya. Kemudian akan keluar pengetesan. Bisa enggak koneksi database-nya? Tes untuk koneksi database-nya bisa enggak? Kalau misalnya kamu mau coba, ya yes, perform test. Taukan, yes, perform test. Kemudian kamu next. Nah, nanti connecting, gitu. Nah, kemudian kalian klik di change login. Karena kalian mau login, kan? Mau ngetest database-nya bisa koneksi, enggak? Apa, pakai net configuration assistant lewat port itu, gitu ya. Kalian masukkan user system, kemudian password-nya. Kemudian kalian oke-kan. Sukses kah login-nya? Nah, kalau misalnya ketemu error seperti ini, connecting, listener does not currently no service requested. Seperti ini, berarti net configuration assistantmu tidak jalan. Berarti otomatis kamu tidak bisa akses di tempat lain, gitu ya. Misalnya, seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, maka lakukan seperti ini. Aktifkan Oracle Net Configuration login sebagai CCBA, gitu ya. Nah, kalau sudah, lakukan alter Pluggable Database RCL Demo MBD open. Jadi, dia menerima listener untuk mengakses database kita. Nah, kalau sudah, ada Pluggable Database alter, karena sudah di open ya. Maka nanti connecting test successful. Nah, setelah connecting test successful, kamu masukkan service name-nya tadi. Jadi, kalau misalnya mau koneksi ya, kamu mau ke service name-nya apa ke sini. Ini untuk mau ngetes itu ya. Nah, kalau sudah, tinggal next. Kamu nanya, kamu apakah kamu akan meng-configur net service name yang lain, gitu. Kalau kamu lakukan yes, berarti nanti akan masuk lagi, kamu ditanyakan ke sistemnya. Mau konfigur kontainer berapa. Kalau berarti kan buatnya kan apa, opomop. PD PDW-nya cuma satu. Yang ketiga itu. Nah, kalau misalnya enggak, no, yaudah. Tinggal selesai. Biasanya kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba, guys? Tidak, Puski mau model dulu. Sampai di sini. 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 Ada yang mau nyoba, Kak? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ini saya sampai. Oh, namanya PDB ya? Iya, PDB. Terus lanjut ke itu, apa namanya? Sebelum ke NetK ya. Oh ya, sudah masuk ke situ. Coba select name servicenya. Tetap kok sama ya? Demo MBD sama. Harusnya sama sih. Langsung saja masuk ke CMD, ke NetK. Eh, Esna ini hafalkan ya password sistemnya ya? Iya, iya. Oke. Ini masuk ke mana, Bu? CMD. CMD? Iya. Masuk ke CMD. Sih, nggak kelihatan, Esna. Nah, kamu masuk sebagai sistem boleh. Sih, Ano aja. Yang SIS di BIDU aja, nggak apa-apa. Eh, bukan-bukan. NetK-nya belum dinyalain. NetK, NetK. N-E-Net-C-A. NetK. Nah, entar. Coba share screen aja. Nggak kelihatan NetKamu. Iya, Pak. Sebenarnya. Yang ini, Bu. Nah, kamu pilih. Tadi listener-nya kamu pakai listener-nya apa? Listener itu. Listener yang satunya. Listener Esna atau yang lain. Ini saya lihat dari mana, Bu. Yang saya login tadi. Kalau kamu mau lihat dari mana, kamu search di sini. Di eksplorermu. Kamu nginstalnya kan di bagian apa? DC, kan? DC database, nggak? Saya lihat. Ini bukan, Bu. Nah, udah, 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 udah. Oh, listener Esna. Kalau kamu search yang di sana jadi di atas. Listener nanti gitu. Coba sih. Klik kanan. Itu di admin, bukan? Kayaknya bukan itu deh. Balik, esna balik yang database. C database. Bukan listener. C database. Ada database, nggak? Saya nyimpennya di itu. Di mana? Di mana? Sebentar. Di dokumen. Di sini, Bu. Database 2 atau database? Database 2 atau database 1? Nggak tahu, Bu. Yang satu. Nah, dari admin. Eh, network, network, network. Balik, balik. Ada network, nggak? Nggak ada, Bu. Yaudah, search saja. Search. Listener. Ini. Listener-nya di situ, ya. Oke. Yaudah, kamu lihat di listener. Ini extend, klik kanan. Bukan bawah. Bawah. Nah, klik kanan. Open with. Apa? Kamu pakai apa? Notepad apa-apa? Ya, pakai notepad. Ayo. Ini sebenarnya juga. Maaf, nggak tapi. Ada tadi sih. Yang ini bukan, bukan. Nggak kelihatan, Exna. Sebenarnya. Bukan. 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 Kamu install-nya kayaknya. Gimana ya? Coba kamu di-dispisit. Kemudian tulis listener. Listener. Dot ORA. Ya, disubisi listener. Dot ORA. Harusnya kan ada network admin. Nah, itu ada. Kamu install-nya itu loh. Di Windows X64 DB Home Network. Nah, itu ORA file itu. Kamu yang nyari, klik kanan. Nah, jangan sampai merubah apapun ya. Itu klik kanan yang nomor dua, nomor dua, nomor dua. Nah. Open with. Notepad. Nah, disitu kamu lihat. Kamu punya dua listener-nya. Listener Exna sama listener biasa. Nah, listener yang Exna, itu host name-nya itu laptop. Itu, copy. Copy aja, copy aja. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai yang listener biasa, kamu pakai host name-nya yang local host. Tapi dua-duanya bisa, Bu. Ya, dicoba aja. Saya juga nggak tahu. Iya. Kita mau pakai yang apa? Local host. Balik yang bukan ini. Bukan ini. Balik yang tadi. Nah, itu Oracle Net. Bukan, bukan, bukan. Oracle Net. Yang mana, Bu? CMD, bukan. Kecil, kecilkan tadi. Kecilkan yang kayak tadi. Bukan, bukan, bukan. Loh, jangan dikulus. Kamu nanti ngulain. Nah, itu. Nah, itu kamu local Net Service Configuration. Ya, saya next. Bukan listener. Listenernya. Nah, next. Add. Nah, servicenya, namenya tadi apa tadi? Yang laptop. Bukan. Servicenya itu yang tadi itu lho. PDB. PDB. Ya, bener nggak? Tulisannya bersesuaikan. Ya, PDB. Next. Next, Nah, Isna. Boleh nanya nggak, Bu Rizky? Itu kamu yang PDB itu bawah? PDB yang tadi. Nah, itu di SQL-nya. Kamu cek dulu deh. Ya. Cek. Cek. Select name. Select. Name. From. Basi. V, dollar, database. Berarti kamu pakai yang Esna, ya? Iya. Sudah. Ini si yang tadi. Kekilin. Nah, itu. TCP. Iya. Host name-nya apa tadi yang Esna? Host name-nya, sebenarnya. Di listener.ora tadi lho. Yang di notepad. Cenggu paling mahal. Bukan ini. Nah, itu. Nah, itu. Laptop T1 apa itu? Nah. Use, 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 use. Use another port name. Kamu lihat. Host name-mu itu lho. Lihat. Nah, port-nya kan beda. Oke. Kalau kamu isi lokal-lokal, port-nya yang bawah. ya lalu saya next test perform test yes performance login ya change login change login sistem masukkan user system sistemnya add exna ya add exna ya ini ibu gagal sepertinya oke gagal ya gak apa-apa gagal kalau gagal kamu masuk ke cmd ya 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 cmd terus sql plus bagai sysdba dulu slash sysdba oke oke kamu lakukan yang tadi plugable open alter 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 spasi plugable 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 g nya 2 gable spasi data base spasi data base spasi pdp open pdp open di koma udah plugable nya udah oke coba kamu ke oracle net tadi yang ini ya back ya ulangi lagi nah change login sistem oke kasih lo gak google aduh coba ano apa back lagi tes login tapi sistem add back sistem add exna ya jadi berufnya besar semua atau ya gak biasa aja exna terus passwordnya bener selesai ya sudah kok didengar sukses itu coba cek yang di plugable database alter dia sebagai database apa yang kamu nyalakan tadi select name select name kemudian from dollar ev dollar database ya itu udah masuk exna berarti system at exna kok gak bisa apa listenernya exna nyebabkan ganti listener exna back-back lagi pakai yang localhost yang localhost ya nah itu atas nah itu tcp next atasnya ganti localhost terus atas pilih yang atas atas kan localhostnya 1521 ini loh yang use use the standard port number oke next change logging ini sama ya gak tau coba aja kamu mau ya saya bersih tadi mau kenapa ya guys gak sama ya kenapa tidak berhasil ya 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 ja ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 listener configuration running listenernya running jadi pakai yang listener kita udah kamu suruh belum? bentar Bu, ini mau masukkan nama listener-nya sama password tulisannya ini di-exist berarti yang lagi jalan listener tapi Bu, nggak bisa ini kamu user password mu hafal? iya hafal sistem sama password yang tadi saya pakai ini perlu di-exit atau gimana? ya nggak apa-apa, di-exit di-back juga nggak apa-apa atau di-ex juga nggak apa-apa, terserah terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati yang berhasil siapa Brzezki udah berhasil kemahat tadi sekarang belum enggak mau masuk lagi kok bisa selamat menikmati test is not success selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih oke ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih 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 yang pakai Temen-temenmu pakai yang pdb, tak? Iya, yang tadi, pdb. Iya, pdb. Oke, next. TCP, next. Standard port-nya itu pakai 1521, kan? Host name-nya pakai yang itu. Local apa yang itu? Yang localhost. Iya, yang localhost. Yes, per font-est. Dada-dada. Back exam, back, back, back. Back. Back lagi. Back. Yang tes. Coba. Tidak mau yang back. Iya, back. Bapak yang mau pakai yang demo tadi. Bukan yang S, nah, yang demo. Yang tes, next. Pakai yang demo. Nah, ini. Change login system. Mau masih awal enggak sistemnya yang demo? Iya. Enggak mau. Udah apa? Gerangan. Coba servisnya. Servisnya mati enggak? Atau sering TNS no listener, ya? Bukannya TNS-nya ada listener-nya, kamu punya dua. Listener biasa sama listener X, nah? Iya, ada dua. Saya pakai yang X, nah. Disitu kok tulisannya no listener. Gimana, guys? Yang lainnya gimana dicoba, ya? Bisa apa enggak, ya? Berzeki bisa, nih. Dua kali bisa, nih. Ya, ya. Ya, itu dulu, ya. Kuliannya untuk hari ini. Kalian nyoba sendiri, soalnya saya bisa, guys. Iya, Bu, ntar dicoba. Ya, Bu, jangan lupa recording. Oh, ya. Recording-nya yang saya kasihkan. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalian coba, itu caranya untuk manajemen basis data di Oracle terkait dengan Net-K, 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 oh, Configuration Assistant, ya, Net-K. Jadi, menggunakan itu. Kalau misalnya kalian enggak bisa, ya, kalian coba yang terakhir. Oke, klik-klik, klik-klik. Tapi itu harus di komputernya, ya. Kalian masuk ke bagian U, Mana, U. Rekel, nih. Terus milih yang ini, ya. Net-Konfiguration Assistant. Oke. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.